Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan membacakan Dongeng Kura-kura Melawan Kelinci Pada suatu hari ada seekor kelinci yang sangat sombong Ia menyombongkan diri sebagai kelinci yang baik sedunia Si kelinci selalu membanggakan betapa cepat larinya Ia mempunyai kaki belakang yang sangat kuat untuk berlari seperti angin Ia selalu memperlihatkan keahliannya berlari cepat kepada teman-temannya Pada suatu hari si kelinci membual di depan teman-temannya yang menunjukkan betapa cepat larinya Ketika ia berlari, ia melompat di atas sebuah cangkang di jalanan Perlahan-lahan sebuah kepala dan empat kaki keluar dari cangkang tersebut Dan mulai bergerak di jalanan Barulah si kelinci sadar bahwa cangkang itu adalah kura-kura yang tampak merangkak perlahan-lahan di jalan Betapa lambatnya kamu, kata kelinci kepada kura-kura Kamu sangat lambat, saya tidak mengerti mengapa kamu tidak terganggu dengan gerakan lambatmu Si kelinci tertawa mendengar leluconnya sendiri mengenai kura-kura Kura-kura menatap dingin pada kelinci dan berkata Setiap hewan bergerak dengan langkahnya sendiri Saya mungkin bergerak lambat Tetapi saya dapat pergi kemana saja yang saya mau Pada kenyataannya, saya dapat mencapai tujuan lebih cepat daripada kamu dan lebih kencang daripada kamu Si kelinci berpikir bahwa Si kelinci berpikir bahwa kata-kata si kura-kura sangat lucu Ia tertawa mendengar bahwa kura-kura berlari lebih kencang darinya Tidak mungkin, kata si kelinci Bagaimana mungkin kamu lebih cepat dari saya Saya dapat berlari secepat angin Sementara kamu merangkak sangat lambat Sehingga sulit dikatakan bahwa kamu bergerak lebih cepat dari saya Saya mau lihat si kelinci kemudian menantang si kura-kura untuk lomba lari Sehingga mereka akan lihat siapa yang lebih cepat Lomba lari akan diadakan keesokan harinya Setiap hewan ingin melihat perlombaan lari antara si kelinci yang cepat dan si kura-kura yang lambat Serigalah yang menghitung mundur saat mulai perlombaan Lima, empat, tiga, dua, satu, lari Dengan satu lencatan sekelinci dengan cepat hilang dari pandangan mata Si kura-kura melangkahkan kakinya perlahan-lahan Selangkah demi selangkah Sementara tatapan matanya terus bertuju pada jalanan di depannya Si kelinci berlari sepanjang jalan Setiap kali melihat kerumunan penonton di pinggir jalan Ia membalikkan tubuhnya dan melambaikan tangannya Ia ingin mereka tahu siapa yang paling cepat larinya Jauh-jauh di belakangnya Si kura-kura terus melangkah Selangkah demi selangkah dengan lambatnya dan matanya yang terus menatap jalan di depannya Tidak lama kemudian si kelinci tiba pada suatu tanda di jalan Tanda itu menunjukkan bahwa ia sudah berlari setengah jarak antara dari start dan finish Ia pun tidak lagi melihat kura-kura Si kelinci berpikir Saya sudah jauh di depan dan si kura-kura sangat lambat Sehingga dia masih sangat jauh di belakang Perlu waktulah membagi kura-kura untuk sampai di sini Saya kira saya dapat berbaring dulu di sini dan beristirahat sebentar di bawah sinar matahari yang sangat hangat Masih banyak waktu untuk memenangkan pertandingan nih Saya bangun nanti Saat saya bangun nanti Sementara itu si kura-kura terus merangkak perlahan-lahan tanpa berhenti Ia terus bergerak Waktu terus berlalu Si kelinci masih tertidur dengan nyelapnya Dengan perlahan-lahan dan Dengan perlahan-lahan dan mantap Si kura-kura meneruskan langkahnya tanpa beristirahat Ia bergerak perlahan-lahan sepanjang jalan Akhirnya si kura-kura melewati si kelinci yang masih tertidur di tepi jalan Si kelinci tertidur lelap Sehingga ia tidak mendengar saat si kura-kura melewatinya ketika kelinci terbangun dari tidur lelapnya Ia melihat ke arah belakang untuk mengetahui keberadaan si kura-kura Namun ia tidak melihat kura-kura Namun ia tidak melihat kura-kura Ia berkata Ternyata si kura-kura lebih lambat dari yang saya kira Mungkin baru tengah malam ia tiba di garis finis Si kelinci merengkangkan kakinya dan kembali ke jalan untuk melanjutkan perlombaan lari Si kelinci berlari dan menaiki bukit Kemudian ia melihat pemandangan yang menakjubkan di garis finis Tampak si kura-kura Penonton bersukaria karena si kura-kura memutuskan pita garis finis Si kura-kura diumumkan sebagai pemenang Si kelinci menghela nafas panjang Dan si kura-kura tersenyum Bagaimana? Kapan? Gimana? Gumam si kelinci Si kura-kura berkata Saya menyusul kamu ketika kamu sedang tertidur Saya mungkin saja lambat tetapi mata saya menatap tujuan Dengan pelan dan mentap saya memenangkan perlombaan lari ini Selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton